Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Saya Petrus Jakob, kembali bersama saya. Video kali ini akan membahas mengenai pertanyaan yang sering diajukan. Saya sudah punya polis asuransi di tempat lain. Apakah masih perlu tambah? Nah, teman-teman mungkin bertanya seperti ini ya. Udah punya polis, perlu nambah nggak? Kalau perlu nambah itu saya tanya kembali ke teman-teman semua, bagaimana perencanaan kalian? Kira-kira kalian apa yang kurang nih? Apakah perlu untuk menyediakan tabungan di hari tua, atau cicilan, atau investasi, atau biaya hidup, atau yang lainnya? Atau juga perlu untuk manfaat yang lain? Misalnya pengalihan resiko untuk... Dan, apa, kalau kita terjadi sakit dan sebagainya. Karena, gini, apakah kita butuh sepatu lebih dari satu? Teman-teman yang jawab sendiri, apakah kita perlu untuk tujuan yang sama, atau tujuan yang berbeda, bagaimana? Karena, sama seperti asuransi, fungsinya pun macam-macam, beda-beda. Ada yang untuk sakit berat, ada juga yang untuk sakit ringan, ada juga untuk yang warisan, dan sebagainya. Jadi, mana yang menurut kita yang merupakan problem utama, dan kita harus sediakan solusinya sebelum itu terjadi ya. Jadi, kalau ditanya, perlu nggak asuransi yang lain, kalau kita sudah punya polis? Saya bilang, kalau kita hanya punya satu polis asuransi, sebaiknya kita review kembali, dan tambahkan manfaat yang lain. Nah, teman-teman, pertanyaan berikutnya. Bener nggak sih bayar premi itu hanya 10 tahun? Kalau nanya saya seperti ini, maka saya akan menjawab, sama seperti nabung, berapa lama kamu mau nabung di bank? Kalau kita nabung lebih lama, udah pasti uang kita lebih banyak, dan kita pasti lebih senang. Nah, kalau kita nabungnya hanya 10 tahun, atau 20 tahun, atau 30 tahun, udah pasti nilai tunainya pun, ya kita bisa melihat. Lebih lama nabung, nilai tunai lebih banyak. Jadi, kalau teman-teman hanya mau nabungnya 10 tahun, pastikan nilai tunainya itu cukup untuk menutupi biaya asuransi dan biaya administrasi. Jadi, supaya ke depannya nilai investasi, bila tidak cukup, kita bisa top up segera, supaya polis tetap berjalan. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan lain, apakah pengajuan klaim bisa nggak dibayar? Betul, teman-teman. Ada, seakalanya klaim itu nggak dibayar. Kenapa, Pak Petrus? Kok klaim nggak dibayar? Pertama, mungkin tidak jujur. Kedua, agennya yang tidak jujur. Jadi, nasabahnya sudah jujur, si agennya ngisinya tidak jujur. Carilah agen yang jujur. Ketiga, preminya sudah tidak aktif. Jadi, kita harus melihat manfaat yang kita beli sesuai dengan kategori klaim atau tidak. Lalu, pertanyaan berikutnya, apakah investasi asuransi di polis unit link dijamin? Nah, kita perlu luruskan kembali karena banyak nasabah yang belum mengerti dan dijanjikan sama si agen bahwa investasi dijamin. Itu salah, teman-teman. Karena yang dijamin itu adalah proteksi. Investasi itu tidak dijamin. Oke. Apa biaya, ada biaya apa saja yang terdapat dalam premi asuransi? Pertama, biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini dikenakan di 5 tahun saja, yaitu biaya pemeliharaan operasional. Lalu, ada biaya asuransi dan biaya administrasi. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu, bagaimana kalau agen saya sudah tidak ada atau tidak aktif lagi? Nah, ini banyak yang menghubungi saya, Pak Petrus, agen saya sudah tidak aktif. Nah, teman-teman bisa menghubungi customer care di 1500136 atau nanti akan dibantu oleh atasannya, atasan dari si agen. Tapi, kalau teman-teman mau dibantu oleh saya, bisa dengan catatan teman-teman menjadi nasabah saya. Jadi, teman-teman mendaftar polis asuransi melalui saya dan teman-teman adalah nasabahnya saya. Sekian informasi dari saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang masih mengganjal, silakan teman-teman tanyakan ke saya. Bisa WA, bisa Instagram, bisa email. Tanyakan apapun seputar asuransi. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya, Petrus Jakob. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.